Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel saya pada hari ini saya mau berbagi kepada teman-teman semua nih sebuah tutorial yang sangat penting buat teman-teman yang sedang belajar service elektronik yaitu cara mengecek sebuah resistor nah disini kita akan mengecek sebuah resistor apakah kondisinya dalam keadaan baik ataupun rusak serta kita akan mengecek apakah nilai resistor yang tertera disini apakah masih sesuai dengan nilai aslinya misalnya disini kodenya menggunakan kode warna dan resistor ini menggunakan kode angka ya teman-teman nah misalnya kita mau mengukur sebuah resistor ini resistor ini memiliki gelang coklat hitam dan oranye yang artinya disini resistor ini memiliki nilai aslinya 10 kg teman-teman dan ketika kita ukur dia harus terbaca 10 kg itu artinya resistor ini dalam keadaan baik nah balik lagi ke caranya kita teman-teman menggunakan multitester digital teman-teman pertama aktifkan dulu multitesternya lalu kita simpan di mode dioda kenapa kita disimpan mode dioda kita harus kalibrasikan dulu untuk multitesternya apakah multitesternya ini bagus ataupun lagi error nah kita tempelkan seperti ini jika terbaca 0 0 0 ataupun 0 0 0 seperti ini ya itu artinya multitester ini dalam keadaan baik ya teman-teman masih bisa digunakan balik lagi nah sekarang kita akan mengukur sebuah resistor kita pindahkan skalanya ini di kali 20 kg kenapa kita pilih 20 kg karena resistor yang akan kita ukur ini ukurannya itu 10 kg teman-teman kalau kita pasangkan di 2000 itu akan membuat resistor maksudnya ya multitesternya ini tidak bisa membaca resistor ini ya teman-teman jadi nilai yang tertera disini ini adalah nilai yang untuk dibaca dengan nilai di bawahnya gitu teman-teman intinya begini aja lah jika kita memungkur resistor kita harus pilih selektor yang nilainya itu di atas dari nilai resistornya misalnya disini 10 kg ukurannya berarti kita pasangkan multitesternya ini di 20 kg nah seperti itulah teman-teman nah oke kita balik lagi kita pasangkan untuk pengukurannya kita pasangkan kakinya di kaki probe dan di kaki ini teman-teman nah untuk cara pengukurannya gini teman-teman caranya kita pasangkan multitester ini di kaki satu ini dan multitester ini di kaki satu ini nah seperti ini teman-teman disini terbaca 9,76 harusnya disini resistor ini terbaca oleh multitesternya ini sekitar 10 kg teman-teman tapi disini hanya terbaca sebentar 9,76 yang artinya resistor ini dalam keadaan baik walaupun nilainya sudah berubah tapi tidak terlalu jauh dari nilai SD nya artinya resistor ini masih bisa digunakan dan dalam kondisi baik teman-teman gitu ya oke kita pindah ke resistor nomor 2 nah ini adalah resistor nomor 2 nya nah resistor nomor 2 ini memiliki kode warna merah 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 dan emas jadi resistor ini memiliki nilai 2200 ohm nah berarti kita pasangkan di 20 kg juga karena kalau kita pasangkan di 2000 resistor ini tetap tidak akan terbaca oleh multitester digital karena nilai resistor ini melebihi nilai dari sini gitu teman-teman oke kita pasangkan probe nya di kaki resistor seperti ini nah oke disini terbaca 2,13 atau bisa kita bilang 2130 ohm jadi resistor ini masih baik namun nilainya sudah berubah yang harusnya terbaca 2200 dia itu hanya terbaca 2130 tapi hal seperti ini teman-teman harap dimaklumi saja karena tidak sedikit teman-teman jika kita mengukur sebuah komponen listrik ataupun komponen elektronik ketika kita ukur nilainya itu berbeda sedikit dari nilai aslinya gitu teman-teman oke sekarang kita mau pindah ke resistor kapur disini saya mempunyai resistor kapur dengan ukuran 20 watt serta 20 ohm berarti bagaimana cara pengukurannya betul sekali teman-teman teman-teman harus pindahkan ke 200 ini ya nah karena nilai resistor ini paling dekat nilainya di angka 200 kalau misalkan kita pasangkan di 2000 ataupun 20 kilo resistor ini akan sulit terbaca oleh multitester gitu ya paham ya oke kita pasangkan seperti ini probe nya di kaki resistor seperti ini ya nah nah disini terbaca 20,9 ohm ya teman-teman sorry ya nah sebentar nah disini terbaca 20,7 ohm nah yang artinya resistor ini dalam kondisi masih sangat baik teman-teman nilainya itu masih sesuai dengan nilai yang tertera pada bodinya serta resistor ini tidak terputus nah gitu ya teman-teman buat teman-teman yang belum tahu resistor ini fungsinya untuk apa resistor ini adalah berfungsi untuk menghambat arus ya teman-teman nah jika teman-teman sudah mulai belajar serbese elektronik teman-teman pasti akan selalu menemukan benda ini nah mengapa cara ini sangat penting karena cara ini cara yang paling sering kita gunakan ketika menganalisa sebuah kerusakan elektronik karena apa karena komponen ini sangat sering terjadi kerusakannya entah itu di power supply entah itu di TV LED TV tabung entah itu di amplifier resistor ini sering terjadi kerusakan salah satu kerusakan resistor adalah resistornya terbakar kedua resistornya terputus jadi ketika kita ukur dia tidak bisa terbaca lagi tidak terhubung ya gitu teman-teman tidak terhubung sama sekali ya nah yang ketiga resistornya nilainya berubah tapi nilai berubah ini misalnya terlalu jauh gitu teman-teman jika misalnya kita mau mengukur ukuran 10 kg hanya terbaca 1 kg saja jadi itu adalah salah satu kerusakan resistor yang telah berubah nilainya nah teman-teman itu adalah sedikit cara bagaimana cara kita mengukur sebuah resistor mengecek resistor dalam kondisi baik ataupun rusak serta mengecek nilai asli dari resistor tersebut mudah-mudahan bermanfaat silahkan teman-teman klik like video ini jika teman-teman merasa terbantu dan jangan lupa untuk share agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati